Mekanisme kuno, apakah raksasa membangun megalit Jepang ini yang dengan berat ratusan ton? Nah, tempat seperti ini adalah makanan yang sempurna bagi para ahli teori konspirasi, yang mungkin mengisaratkan kegasaan menarik bahwa ada raksasa kuno yang dapat menciptakan struktur monolitik yang begitu besar dan rumit ini. Kita tahu Jepang adalah rumah bagi beberapa situs kuno yang paling menarik di dunia. Ini termasuk ruang pemakaman, altar pengorbanan, dan menara batu yang dikenal sebagai rumah tersembunyi atau nunobas. Yang terakhir adalah sejenis benteng pertahanan yang dibangun oleh penduduk asli Ainu selama akhir periode Jomon. Memang, struktur buatan manusia yang unik ini ditemukan hampir secara eksklusif yang bertepat di Hokkaido, dan digunakan untuk berburu dan sebagai menara pengintai untuk melihat calon penyerbu. Tapi bukan hanya itu yang disembunyikan Jepang di bawah tanahnya, ada begitu banyak situs megalitik aneh yang tersebar di seluruh negeri ini, sehingga mungkin akan lebih mudah untuk membuat daftar situs yang tidak memilikinya. Dari Tugu Besar hingga Ruang Misterius yang diukir menjadi batu padat, tidak ada kekurangan rahasia bawah tanah yang tersembunyi di Jepang ini. Seperti salah satunya tidak jauh dari kota kecil Tagasago di Jepang, para arkeolog sedang melakukan studi tentang bebatuan ketika mereka melihat sebuah batu besar dengan bentuk yang tidak biasa. Nah, setelah meriksa objek tersebut dengan lebih cermat, para ilmuwan menyadari bahwa di depan mereka terdapat sebuah balok batu besar dengan berat sekitar 600 ton. Menurut beberapa asumsi, kita berbicara tentang mekanisme kuno yang tersembunyi. Tanggal pasti penemuan itu tidak dicatat, tetapi pastilah pada awal abad ke-19. Deskripsi yang diberikan bagaimanapun menunjukkan bahwa megalit itu terlihat jelas bahkan sebelum ditemukan oleh para arkeolog dan penjelajah. Namun, studi lebih lanjut tentang megalit itu sulit karena alasan etis. Sebuah biara sinto dibangun di sekitarnya, dan situs ini dikenal sebagai Isinohoden. Mungkin bisa kita searching di Google guys, yang bernama Isinohoden. Bahkan dengan pemeriksaan visual, megalit Isinohoden ini menyerupai potongan raksasa dari teknik yang lebih kompleks. Ada tonjolan prismatik yang tertinggal di salah satu bidangnya. Ini tentunya tidak masuk akal untuk membayangkan bahwa paku atau gigi roda yang dimaksudkan untuk ditanam ke dalam mekanisme suatu benda raksasa yang mungkin kita bayangkan seperti mekanisme raksasa yang pernah dibuat pada zaman dahulu yang berada di atas muka bumi ini. Seperti kita lihat, pada permukaan samping megalit juga terdapat lekukan, yang menurut beberapa alit teori juga dapat berfungsi untuk memindahkan batu itu sendiri di sepanjang rekanan dalam struktur yang lebih besar. Teori ini terlihat lebih meyakinkan dari prospek bentuk aneh megalit ini. Dan menurut banyak orang, permukaan megalit Isinohoden ini tidak terlihat seperti pekerjaan manual. Justru sebaliknya, beberapa jenis alat mekanis digunakan untuk dapat memotong dan menggiling batu yang keras ini. Namun pertanyaannya, bagaimanapun lebih disebabkan oleh tujuan dari sebuah batu aneh ini. Yang oleh banyak peneliti independen secara tidak resmi, mungkin ini disebut sebagai sebuah kunci. Dan batu raksasa ini disinyalir sebagai kunci atau potongan puzzle yang digunakan untuk melengkapi bagian-bagian rahasia yang belum kita ketahui di dunia ini. Memang ada begitu banyak hipotesis dan spekulasi dibalik struktur batu yang luar biasa ini. Dan yang paling menarik adalah raksasa purba. Jika berbicara mengenai bangunan raksasa, tentu yang bangunnya juga kita berhipotesis bahwa itu adalah raksasa kuno dan megalit Jepang raksasa ini sering muncul dalam mitos Jepang. Bahkan ada legenda bahwa masa kejayaan budaya dan peradaban mereka jauh pada waktu 40.000-60.000 tahun yang lalu. Dan diakini bahwa Taman Asuka saat ini adalah pusat dan mungkin ibu kota pada peradaban raksasa kuno dahulu. Penting untuk dicatat bahwa Sen resmi memperkirakan batu-batu ini berasal dari abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Seperti kita ketahui, Candi Berobudur juga ada pada abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Tetapi studi terperinci tidak dilakukan mengenai batu di Jepang ini. Dan penelitian diberikan berdasarkan artefak rumah tangga kuno yang ditemukan di wilayah ini. Oleh karena itu, struktur batunya mungkin jauh lebih tua. Dan artefak yang ditemukan mungkin berasal dari peradaban Jepang yang relatif modern. Yang mengejutkan adalah hanya di wilayah Taman tersebut di proses megalit yang berusia puluhan ribu tahun dan beratnya antara 350 ton sampai 1.500 ton. Nyatanya, balok sebesar itu hanya sebanding dengan Balbek. Di mana balok yang sangat besar dengan mungkin pemrosesan mekanis juga ditemukan. Untuk perlu diketahui, batu Balbek adalah batu raksasa yang ditemukan di Libanon. Dan ini juga melalui pemotongan yang masih misterius hingga sekarang. Membayangkan bahwa seorang ahli pikiran kuno mutuskan untuk memotong benda yang tidak terpikirkan dari sebuah batu besar tampak seperti latihan yang tidak rasional dan bodoh. Selain itu, ilmuwan arus utama juga mengklaim bahwa Jepang memang salah satu peradaban kuno. Tetapi juga dinyatakan tidak sampai berusia puluhan ribu tahun. Namun dalam hal ini, mitos mengambil bagian. Ada raksasa yang digambarkan sebagai orang yang suka bersenang-senang para dewa dan keturunan dewa dan wanita manusia. Dan juga patut dicatat bahwa motif semacam itu dapat ditemukan dalam mitos banyak budaya kuno. Mengingat peradaban dan waktu yang berbeda. Seolah-olah awalnya di bumi ada manusia yang mirip kera beserta keturunan para dewa. Dan jika kita mengetahui dan mengklaim bahwa manusia berasal dari kera yang hidup jutaan tahun yang lalu, tentunya raksasa atau rasa-raksasa yang berasal dari dunia ini tentunya tidak pernah ada. Karena itu akan bertabrakan dengan proses dari evolusi monyet. Ada juga seorang folkloris lokal bernama Isura Masazuki mengklaim bahwa Taman Asuka tidak hanya berisi megalit, tetapi juga detail yang tepat dari perangkat batu kuno ini. Dan katanya, pada prinsipnya, bentuk-bentuk seperti itu sangat mirip dengan beberapa komponen dari sesuatu yang lebih besar dan mekanisme yang lebih kompleks. Ini tentunya menggambarkan sesuatu yang lebih besar daripada megalit yang ditemukan ini. Dan megalit yang ditemukan ini hanya merupakan potongan-potongan kecil dari suatu benda raksasa yang berada di bumi pada dahulunya. Tentunya ini sangat semakin membagongkan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang raksasa hipotesis menjadi semakin jelas mendukung realitas mereka. Jawaban atas pertanyaan siapa yang membangun megalit Jepang kuno ini masih belum diketahui, tetapi tidak menghentikan spekulasi masyarakat luas. Beberapa orang percaya bahwa raksasa itu bahkan makhluk luar angkasa bertanggung jawab untuk menciptakan struktur ini. Meskipun tidak ada bukti nyata untuk mendukung teori ini. Dan ini jelas merupakan ide yang menarik untuk dipertimbangkan. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada video ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Kita akan berdiskusi bersama. Bagaimana berumur tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya, saya banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menonton video selanjutnya, jangan lupa tombol subscribe dan klik eko lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih telah menonton di akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton di akhir video ini.